Halo, jumpa lagi dengan saya, Muyas dan sekarang adalah bab 2 dari ikatan kimia yang berjudul elektronegativitas dan jenis ikatan jadi kalian bisa cek halaman saya di yunacademy.com.com.com jadi apa sih elektronegativitasan itu? jadi Pauling itu mengatakan bahwa kekuatan suatu atom di dalam molekul untuk menarik elektron itu dinamakan sebagai elektronegativitas nah, si Pauling ini berhasil mengembangkan skala nilai untuk elektronegativitas nah, yang ada di bawah sini adalah 10 unsur umum dan nilainya nah, untuk lebih lengkapnya nanti ada di buku pelajaranmu jadi memang di sini saya kasih pemahaman tentang elektronegativitas dan jenis ikatannya untuk belajar mengenai latihan soal-soalnya kalian bisa menggunakan buku kalian nah, jadi ini ada periodik table periodik table unsur-unsur nah, kalau kita perhatikan di periodik table di table-periodik kita bisa mendapatkan info ya bahwa nilai elektronegativitas itu cenderung bertambah seiring kita semakin naik dan semakin ke kanan nah, sebaliknya jika semakin ke bawah dan semakin ke kiri elektronegativitas itu berkurang oke nah, ini tapi kecuali gas mulia ya kecuali gas mulia perlu diingat bahwa ini adalah kecuali gas mulia nah, pola ini akan membantu kalian ketika kalian menghadapi soal dimana ada beberapa ikatan yang kita disuruh mengurutkan dari yang paling ionik sampai yang paling tidak ionik tanpa kita ketahui nilai dari elektronegativitasan mereka oke nah, nilai elektronegativitas itu paling berguna ketika kita mau menentukan apakah ikatan itu kovalen nonpolar atau kovalen polar atau suatu ikatan ionik nah, yang perlu kita perhatikan ketika untuk menentukan apakah apa jenis ikatannya itu adalah kita melihat dua atom di dalam ikatan tersebut nah, jadi nanti kita akan menghitung menghitung perbedaan atau selisih antara nilai elektronegativitas kedua unsur yang berikatan itu hanya, kita perlu diingat juga hanya selisih yang signifikan atau yang terlihat jelas itu yang perlu kita perhatikan nah, ini adalah suatu pertama kita akan bahas mengenai jenis ikatan kovalen nonpolar nah, kovalen nonpolar ini terjadi saat ada perpindahan elektron yang diantara kedua atom dan nilainya sama contohnya adalah kayak klorin Cl2, hidrogen H2, dan F2 contoh unik adalah CS2 oke nah, kenapa CS2 ini padahal unsur-unsurnya berbeda tapi kenapa dia termasuk kovalen nonpolar ini dikarenakan nilai elektronegativitas antara C dan S itu sama yaitu 2,5 nah, aturannya jadi, yang kita perhatikan itu kalau selisih nilai elektronegativitasnya kurang dari 0,5 maka itu kita anggap sebagai kovalen nonpolar nah, di buku biasanya itu maksimum selisihnya itu adalah 0,2 sampai 0,5 yaitu dia termasuk sebagai kovalen nonpolar nah, tapi kadang banyak textbook yang berbeda jadi, kalian harus selalu ngecek dengan guru kalian kalau misalnya nanti di ujian di kimia mereka mau nilai berapa tapi kita akan pakai 0,5 di sini nah, selanjutnya adalah kovalen polar kovalen polar itu terjadi saat perpindahan elektron tidak sama jumlahnya di antara kedua atom contohnya adalah NH3 dan H2O aturannya, kalau di sini adalah nilai selisih elektronegativitasnya harus kurang dari 1,6 maka itu bisa diklasifikasikan sebagai polar nah, kadang ada beberapa textbook atau website yang menggunakan 1,7 tapi tidak apa-apa nah, sekarang kan bisa dilihat ya bahwa ada range yang lumayan lebar dalam polaritas suatu ikatan seperti perbedaan antara perbedaan antara ikatan nilai elektronegativitas dalam ikatan C dengan CL yang selisihnya 0,5 itu dianggap sebagai dia polar tapi hampir polar gitu ya nah, perbedaan antara H dengan O oksigen di ikatan air itu sampai 1,4 jadi dia masih polar dan perbedaan antara hidrogen dengan F di HF itu perbedaannya bisa sampai 1,9 nah, contoh HF inilah yang maksimal nilai elektronegativitas itu suatu molekul bisa dianggap polar itu maksimal 1,9 nah, kalau ionik itu terjadi saat ada perbedaan elektron secara keseluruhan diantara kedua atom yang berikatan contohnya adalah Natrium Chloride dan Magnesium Chloride aturannya adalah selisih elektronegativitas itu lebih dari 2 itu sama, jadi dia termasuk ikatan ionik nah, ini adalah kesimpulan aturannya jadi kalau selisih nilai elektronegativitasnya itu kurang dari 0,5 berarti dia ikatan non-polar kalau kurang dari 1,6 berarti dia ikatan polar kalau lebih dari 2 itu dia ikatan ionik nah, sekarang kan ada perbedaan berarti ada gap antara aturan kedua dan aturan ketiga yaitu antara 1,6 dan 2,6 jadi ini ada aturan keempat tapi aturan keempat ini sebenarnya tidak ada di textbook jadi ini adalah tips dan trik yang saya berikan jadi kalau misalnya selisih nilai elektronegativitas itu antara 1,6 dan 2,0 dan ada unsur logam yang termasuk di dalam ikatan itu maka ia dianggap ikatan ionik sedangkan bila ada unsur non-logam di situ maka ia dianggap ikatan polar nah, seringkali nilai diantara 1,6 dan diantara 2,0 itu dimasukkan dalam kategori ionik nah, jadi ini contoh aturan nomor 4 jadi ini ada natrium bromium natrium brom NABR nilai elektronegativitas NIA itu adalah 0,9 dan nilai elektronegativitas BR adalah 2,8 selisihnya kan 1,9 nah, tapi karena dia ada BR jadi dia ikatan ionik oke nah, seperti HF contoh kedua HF selisih elektronegativitas antara keduanya itu sama 1,9 tapi dia termasuk ikatan polar karena F adalah non-logam nah, jadi sampai sampai sekian mengenai elektronegativitas dan jenis ikatan harapannya teman-teman bisa mengerti lebih baik tentang elektronegativitas dan jenis ikatan nanti pada bab selanjutnya saya akan jelaskan mengenai diagram lewis nah, oke kalau gitu sampai jumpa pada bab selanjutnya goodbye